Intro Hai sahabat kita jumpa kembali di channel youtube saya yaitu Rudy dan Sahabat TV Ini saya akan memberikan tips dan metode kepada sahabat semua Kali ini saya akan memasak ikan gabus goreng sambal pecak gurih legit Nah kalau sahabat merasa resep ini bermanfaat jangan lupa di subscribe, like, share, komen dan tekan tombol loncengnya Agar selalu mendapatkan notifikasi dan video-video terbaru dari kita Langsung aja kita memasak ya sahabat ya Saya nanti membuat pecaknya dari ikan gabus 500 gram Oke ini saya akan goreng, saya panaskan minyaknya terlebih dahulu Kita nyalakan apinya Bumbu desaku merk marinasi Oke kita masukkan satu saset bumbu desaku merk marinasinya Kemudian kita larutkan dengan air Kita aduk hingga larut Oke semuanya sudah larut Kita lumuri di seluruh permukaan ikannya Seperti ini ya semuanya sampai harus kena Ini tidak perlu didiamkan untuk meresapkan bumbu ya sahabat ya Nah ini minyaknya sudah panas Kita masukkan aja ikannya Seperti ini Nanti kalau warnanya sudah sesuai kita inginkan baru kita balik ya Nah ini warnanya sudah baik ya Kesisian bagian yang mengenai pen itu sudah bagus ya Nah ini saatnya kita balik ya Nah ini ikannya sudah garing ya Dari aromanya gurihnya sudah keluar Oke kita angkat sekarang Ini garing ya Sengaja saya akan bikin sedikit garing Karena ini mau dipecak ya Nah gorengannya sampai seperti ini ya Bumbunya menempel ke permukaan ikan secara merata dan meresap masuk sampai ke dalam Sekarang saya akan membuat bumbu pecaknya ya Ambil cobeknya Kita kasih bawang putih Kita kasih garam Satu sendok teh Kita haluskan bawang putihnya dulu Nah ini sudah halus Saya masukkan cabai merah dulu Setengah sendok makan gula pasir Cabai merahnya harus sedikit halus ya Yang perlu halus lagi adalah kencurnya 2 cm ya Oke Jahenya agak kasar-kasar ya Nguleknya Terasinya dulu Dan gula merah Ini harus halus juga Kulit jeruknya juga harus halus Kalian sama air jeruknya Hmm Aromanya langsung halus ya Nah ini Yang tidak terlampau halus nih 6 buah cabai rawit yang gandot ya Nah bawang merahnya juga Bawang merahnya soalnya agak kasar-kasar lebih enak ya Nah ini begini aja Ya Kemudian tomatnya Ini juga tidak terlampau halus Asal pecah-pecah aja Aromanya sudah enak sekali ya Oke Kemanginya boleh masuk ya Ya semuanya Biar aromanya keluar juga Oke Baru kita tambahkan air panas ya 5 sendok makan 5 Aromanya sedap sekali sahabat ya Ini kita aduk-aduk aja Nggak diulek lagi ya sahabat ya Supaya airnya bersama dengan sambalnya Oke Ini sudah bagus semua Saya kasih lalapannya dulu Wah Oke Nah ini kita tinggal pecak ya Agak dipenyet gitu dengan bumbunya Kita pecak dulu Selamat Sudah selesai ikan gabus goreng Sambal pecak legit gurihnya Bener-bener legit dan gurih Dan ikannya pun juga terasa gurih dan segar menyatu dengan sambalnya ya Selamat menikmati ya